Halo Sobat Militer, Sobat Baku Pukul M.A.Bos, Baku Hantam maksudnya Jumpa lagi bersama calon magister channelnya para pengamat militer kaleng-kaleng bos Kali ini kita akan membahas tentang alutsista rudal bos Wah pada seneng nih pasti kalau membahas tentang rudal-rudal ya kan Bisa dibilang untuk sistem pertahanan udara atau hanut platform darat Indonesia masih sangat minim Walau demikian pertahanan udara negeri ini sedang mendapatkan asupan berupa sistem hanut dari Norwegia Yani Norwegia Advanced Surface to Air Missile System atau NASAM Yang dibuat oleh pabrikan Kongsberg Dalam kontrak senilai 77 juta dolar Amerika, Indonesia bakal mendapatkan peralatan pelucur rudal Radar, pos komando, serta radio dan sistem integrasi Namun rudal Advanced Medium Rank Air-to-Air Missile atau UNRAM sebagai senjata pelibas pesawat musuh harus dibeli terpisah dari pabrikan region Amerika Serikat Presiden Kongsberg Defense and Aerospace Eric Lee mengaku senang atas kesepakatan tersebut Dan menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan memiliki sistem pertahanan tersebut di kawasan Sebelumnya sudah memiliki NASAM adalah Finlandia, Belanda, Amerika, Spanyol dan Oman Semakin banyaknya negara yang menggunakan NASAM setelah mengkonfirmasi bahwa NASAM adalah sistem pertahanan udara paling modern dan maju di dunia saat ini NASAM sendiri dikategorikan hanut jarak sedang walau bisa didongkrak performanya menjadi jarak jauh namun dengan berbagai penyesuaian Mengetahui jika negara serantau sedang besar-besaran memodernisasi perangkat perangnya, Myanmar tak mau ketinggalan bos Militer Myanmar diketahui segera menerima sistem hanut jarak jauh dari China, yaitu SJ-400 Rudal pertahanan udara asli buatan negeri panda tersebut bakal mendongkrak kapasitas hanut Myanmar ke level tertinggi Dalam sejarah negara itu berdiri bos Wah 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 Diberitakan pula jika China juga akan melakukan transfer of technology atau TUT Plus sejumlah utang kepada Myanmar Sistem hanut SJ-400 dipersenjatai dengan rudal Dongfang-12A yang mampu melahap target dengan radius 400 km dari titik peluncuran bos Dalam satu platform, SJ-400 dapat dipersenjatai dengan 8 rudal DF-12A DF-12A juga dapat menggunakan berbagai hulu ledak sesuai target yang akan dienyahkan serta dilengkapi dengan pemandu GPS atau INS agar lebih presisi Untuk mobilitasnya, SJ-400 menggunakan truk militer Wanshan 8x8 yang mempunyai jarak jelajah sejauh 650 km Sebelum mendapatkan SJ-400, Myanmar dan China melakukan negosiasi sangat rumit hingga akhirnya tercapai kesepakatan walau kemungkinan besar deal tersebut lebih menguntungkan ke pihak China Nah, bagaimana menurut kalian bos? Negara Myanmar yang lagi porak-poranda sekarang ini aja bakalan punya rudal sekelas rudal Dongfang maupun S-400 Bikin merinding gak? Kalau Indonesia kapan ya bos? Oke, silahkan berikan pendapat kalian ya Mau baku hantam? Silahkan bos Akhir kata, see you next video Sub indo by broth3rmax